Badan Kepegawaian Negara atau BKN, resmi mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023. Pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023, yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 9 Oktober 2023, ini diperpanjang hingga 11 Oktober 2023. Informasi tersebut diumumkan BKN melalui surat edaran tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023. Alasan perpanjangan jadwal pendaftaran ini disebabkan oleh tingginya trafik pendaftar di SSCASN. Sehubungan dengan tingginya trafik pendaftaran pada sistem SSCASN, yang berdampak terhadap portal pendaftaran seleksi CASN tahun 2023, bersama ini, kami sampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Sebagai mana terlampir, tulis BKN, dikutip Selasa, 10 Oktober 2023. Penyesuaian waktu pendaftaran seleksi ini juga, berlaku bagi calon PPPK Guru Pelamar Umum. Dengan adanya surat ini, maka surat PLT Kepala BKN tanggal 16 September 2023, dinyatakan dilakukan penyesuaian, lanjut keterangan BKN. Sebelumnya, BKN mencatat, berdasarkan data statistik pelamar, sudah ada 1.134.112 calon pelamar untuk formasi CPNS, yang sudah membuat akun di situs resmi SSCASN, namun, yang masih subnit dan akhiri pendaftaran, masih berkisar 55 persen. Kondisi untuk formasi PPPK tak jauh berbeda, untuk pelamar formasi PPPK Tenaga Kesehatan, jumlah orang yang sudah membuat akun, sebanyak 401.118, tetapi yang masih subnit sebanyak 69 persen. Selain itu, pelamar formasi PPPK Guru, tercatat sudah membuat akun sebanyak 431.538, dan yang subnit sudah sekitar 90 persen. Terakhir, untuk pelamar formasi PPPK teknis, jumlah pelamar membuat akun sebanyak 738.865, tetapi yang subnit masih sebanyak 49 persen pelamar. Pelaksana tugas Kepala Birohumas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Nur Hasan, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh para peserta, disebabkan jumlah pengunjung portal yang menumpuk di akhir masa pendaftaran ini. Dengan kondisi banyaknya pelamar yang menunggu subnit dan resum, serta mengakhiri pendaftaran menjelang batas waktu akhir pendaftaran, tentu mempengaruhi kelancaran akses di portal, ujar Nur Hasan, Senin, 9 Oktober 2023. Oleh sebab itu, lanjut Nur Hasan, BKN tengah berupaya memaksimalkan kinerja portal, sehingga para peserta dapat segera menyelesaikan pendaftaran. Kami terus mengupayakan portal pendaftaran dapat diakses semaksimal mungkin, meski di tengah akses pelamar yang menggeludak, karena kondisi kebanyakan pelamar yang mencoba mengakhiri pendaftaran dalam waktu yang bersamaan, menjelang batas akhir pendaftaran, kata Nur Hasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.